Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surah-surah sekalian warga Jakarta Catat hari bersejarah ini Hari dimana kita nyatakan bahwa Atas izin Allah SWT Satu janji penting kembali dituntaskan Bahwa satu mimpi besar itu Kini terwujud Kepada Jakarta, kepada Indonesia Alhamdulillah Syukur karena Allah SWT Jakarta International Stadium Kini berdiri sebagai Satu dari deretan bukti Bahwa kita adalah bangsa yang besar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu Namo budaya Salam kebajikan Salam rahayu Selamat datang Selamat berjumpa lagi bersama Gus A Dalam channel Tanda Tanya Politik semakin gila semakin asli Apa hubungannya Pembangunan JIS Dengan bangsa yang besar Apa hubungannya bro? Pembangunan Jakarta International Stadium Yang dulunya adalah Stadion BMW Yang notabene dananya 80% oleh pusat Dengan Anies Baswedan Tidak ada hubungannya Yang bangun itu daerah Jokowi Yang danai pusat 80% Dan ini tidak bisa dibantah Lalu apa hubungannya pembangunan JIS dengan bangsa yang besar? Emangnya seberapa manfaat JIS ini buat bangsa? Ungis itu cuma Didirikan di stadion di kota Jakarta Enggak ngefek buat bangsa Indonesia Enggak ngaruh buat bangsa Indonesia Kalau pembangunan jalan tol Bendungan Bandara Kelabuhan Pokoknya infrastruktur lah Jembatan Dan kereta api dan sebagainya Baru ada hubungannya Dengan kata-kata bangsa yang besar Katanya Anies Baswedan ini pintar merangkai kata Kalau kita perhatikan dengan seksama Justru dia bukan pintar merangkai kata Tetapi do Bodoh Dalam memilih kata Sehingga rangkaiannya itu Tidak berikatan Kalau kita perhatikan dengan seksama Omongannya ini amburadun Secara kalimat Indonesia yang benar amburadun Secara fakta juga amburadun Terus dimana hebatnya seorang Anies Baswedan Dalam membangun JIS Gak ada Gak ada hebatnya Terus apa hubungan JIS dengan bangsa yang besar? Gak ada Gak ada hubungan Yang namanya Anies Baswedan ini sudah terkenal Cuma bacot doa Kalau kita desak terus Dia pun akan kleper-kleper Karena omongannya emang cuma Sesuatu yang terlihat berkesan Padahal kalau kita pikirkan itu Omong besar Anies Baswedan tidak pernah belajar Dari kesalahan-kesalahan yang di masa lalu Omongannya besar Kerjanya Tak terkejar Mangkrak Omongannya tinggi Tetapi tidak bisa membuat elektabilitasnya tinggi Saya cuma ketawa-tawa saja Kalau Nasdem, PKS, Demokrat Mencahankan Anies Baswedan Kesungguhnya mereka sedang bunuh diri Tetapi ya Namanya demokrasi bebas Mau bunuh diri Mau kagak bebas Artinya apa? Artinya apa? Bahwa kebodohan-kebodohan Yang dilakukan Anies Baswedan memang Akan membunuh partai-partai besar Yang ke-keh ingin mencolong Anies Baswedan Karena rakyat tidak lagi bodoh Rakyat sudah pintar dengan adanya medsos Rakyat bisa melihat rekan bijak Anies Baswedan selama ini Dimana omongnya asal-asalan Kerjanya akal-akal Banyak sekali Kerjaan orang lain diklaim oleh sendiri dengan alasan Diklaim oleh sendiri dengan alasan Kebangsaan Tapi percuma Rakyat sudah lebih cerdas ya Pak Anies Baswedan yang sungguh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!